dan sama-sama akan kita saksikan di Provinsi Banten memilih kami berdua dan insya Allah berkah ridho Allah ada kami menang dan dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten dan tentunya dalam rangka untuk memimpin bagaimana harapan di pundak kami untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat di Provinsi Banten Banten maju bersama sebelumnya mungkin dipersilakan Pak Ade untuk menyampaikan beberapa kata-kata ijinkan boleh ya Pak ya gantian silahkan terima kasih Ibu Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Naudah Salam Kebajikan Yang saya hormati Ibu Bakal Calon Gubernur Ibu Airin Rahmi Diani dan juga Partai Pengopos Ketua dan Jalan KPU Bawaslu Bapak Ibu semua yang saya hormati tentunya terima kasih kepada KPU yang telah menerima kami mudah-mudahan doa kami dijabah Allah SWT sehingga Airin Ade menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten 2024-2029 saya kira itu saja Ibu terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb baik terima kasih banyak dan tentunya perjalanan hampir dua tahun lebih saya lakukan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di Banten kurang lebih izin laporan kepada KPU dari 1552 desa Alhamdulillah tadi saya baru mendapatkan informasi 1400 desa sudah saya datangin dan banyak catatan-catatan yang saya temukan di lapangan dan tentunya pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada partai pengusung yuk kita semua turun ke masyarakat sentuh hati masyarakat ajak masyarakat saatnya nanti di tanggal 27 November bisa memilih pasangan Airin dan Ade dan mudah-mudahan sekali lagi berkah Ridho Allah ada untuk kita semuanya dan kita bisa mendapatkan kemenangan dan dilantik sehingga kita akan punya kewenangan untuk membuat kebijakan pembangunan di Provinsi Banten maju Banten maju bersama tidak boleh lagi ada daerah yang tertinggal tidak boleh lagi ada daerah yang maju bersama pengalaman saya di Tangerang Raya pengalaman Pak Haji Ade di wilayah selatan mudah-mudahan menjadi kombinasi yang baik dalam rangka bagaimana membangun Banten maju bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya penanda tanganan pernyataan naskah visi misi dan program bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten selamat menikmati selamat menikmati baik mohon izin dihitung sampai dengan 3 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 terima kasih cukup Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin sekalian selanjutnya penyampaian surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU Provinsi Banten kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024 sementara itu di sebelah kanan ini ada dari KPU Sumatra Utara dimana Bobi Nasution dan juga Suria masih menunggu untuk menyerahkan kelengkapan daftar pendaftaran untuk berkas yang akan diserahkan ke KPU Sumatra Utara tadi sebelumnya juga Ayrin Ade dari KPU Banten ini sudah menandatangani naskah visi misi dan pada pernyataannya tadi Ayrin Ade menyampaikan bahwa perjalanan menemui sejumlah desa yaitu tepatnya ada 1552 desa sudah yang ada di Banten dari sejumlah itu sudah ada sebanyak 1400 desa yang sudah didatangi dan kedepannya juga akan terus dievaluasi dan juga akan mendatangi desa-desa yang belum dikunjungi oleh Ayrin Ade ini untuk segera melakukan kampanye nantinya saat ini di sebelah kanan di KPU Sumut ini masih menunggu untuk melakukan pendaftaran di KPU Sumatera Utara kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten berkenan kepada ketua provinsi pemilihan umum Provinsi Banten menyerahkan kepada bakal calon kalau kita lihat di sebelah kiri di sini Ayrin Ade sedang menerima plakat dari KPU Banten terkait dengan pendaftaran hari ini di Pilgub Banten Ayrin dan Ade juga sudah menyerahkan keungkapan berkas pendaftaran kepada KPU Banten untuk berkontestasi di pemilihan gubernur Banten 2024 ini sementara itu dari sebelah kanan masih nampak Bobi Nasution dan Surya juga masih menunggu untuk menyerahkan berkas pendaftaran kepada KPU Sumatera Utara untuk berkontestasi di Pilgub Sumatera Utara Apabila kita ulas kembali soal jadwal pendaftaran sendiri jadwal pendaftaran jadwal pendaftaran para kepala daerah sendiri ini akan dilakukan hingga tanggal 29 Agustus 2024 hingga besok tepatnya cek cek baik Bapak Ibu semua yang saya hormati berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh operator KPU Profesi Banten dokumen yang diserahkan jadwal tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pendaftaran ini masih akan berlangsung hingga tanggal 29 Agustus besok tepatnya dari 8 hingga pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat dan juga setelah proses pendaftaran ini proses akan dilanjutkan yaitu terkait dengan penelitian persyarapan calon yang telah mendaftar akan dilakukan hingga tanggal 21 September 2024 kemudian di tahapan selanjutnya KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon yang akan berlagak di Pilkada 2024 dimana penetapan itu akan diumumumkan pada 22 September 2024 selanjutnya berkenan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati kita langsungkan sesi foto bersama sebelumnya pemirsa tadi sudah kita saksikan bersama untuk di Pilkada Jakarta sudah ada dua calon atau pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mendaftar tadi sudah ada pasangan calon pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yaitu dari RK Suswono dan juga sebelumnya ada Pramono kemudian di Banten disini ada Airin pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Airin Ade dan saat ini di sebelah kanan bayar kaca anda bisa kita lihat Bobi Surya di KPU Sumut masih menunggu untuk menyerahkan berkas pendaftaran atau kelengkapan berkas pendaftaran ke KPU Sumatera Utara untuk berkontestasi di Pilkada 2024 Ya Pemirsa inilah suasana terkini di KPU Banten di sebelah kiri layar kaca anda sementara itu di sebelah kanan adalah suasana terkini di KPU Sumatera Utara Apabila Apabila kita lihat di sebelah kiri tadi sudah dilakukan pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten yaitu pasangan Airin Ade di KPU Banten tadi keduanya sudah menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran untuk berkontestasi di Pilkada Pilguk Banten tadi juga sudah ditanda tangani yaitu naskah visi misi setelah menyampaikan sambutan sedikit kemudian di sebelah kanan layar kaca anda Bobi Surya sedang menunggu untuk melakukan pendaftaran atau menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran mereka untuk berkontestasi di Pilguk Sumut selanjutnya mohon berkenan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beserta pimpinan partai politik pengusul untuk menuju tempat konferensi PERS sebelumnya pemirsa Bobi dan Surya tadi sudah tiba di KPU Sumut beberapa waktu lalu dan juga mereka mengenakan kaos biru putih dengan tulisan Bobi Surya di bagian belakang sementara juga para pendukungnya juga masih menunggu di KPU Banten saat tiba di KPU Sumut tadi Bobi Nesution dan juga Surya langsung mengisi data diri dan naik ke ruang atas untuk melakukan penyerahan berkas pendaftaran namun hingga saat ini memang masih menunggu untuk melakukan penyerahan kalau kita lihat di gambar sendiri di KPU Sumut tadi juga ada anggota komisioner KPU RI yaitu Betty Epsilon serta juga jajaran Bawaslu dan KPU tingkat Provinsi Sumut yang juga turut hadir dalam acara pendaftaran ini KPU Banten baik baik pemirsa dari KPU Banten kita akan bergabung dengan Mahesa Apriandi silahkan Mahesa laporannya baik pemirsa saat ini saya sedang berada di kantor KPU Proses Banten baru saja tadi pasangan dari Airin dan Ade Sumarty melakukan proses pendaftaran dan pemberian dokumen kepada pihak KPU Provinsi Banten sejumlah berkas dan verifikasi sudah dilakukan oleh pihak KPU Provinsi Banten dan dinyatakan pasangan Airin dan Ade bisa melakukan proses selanjutnya untuk melawan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten demikian kemudian nanti apa halo baik Mahesa tadi kan sudah dikatakan bahwa KPU ini sudah memverifikasi soal berkas pendaftaran yang diserahkan oleh Airin Ade lalu apa proses selanjutnya tadi juga disempat disampaikan oleh Ketua KPU Banten Pak Muhammad Iksan bahwa mulai esok pasangan Airin dan Ade Sumardi bisa melakukan proses kesehatan di rumah sakit yang menjadi rujukan untuk melakukan pemeriksaan bagi pasangan bacalon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten baik berarti setelah ini sudah ada verifikasi berkas pendaftaran besoknya akan mulai besok akan melakukan proses pemeriksaan kesehatan begitu ya Mahesa baik baik lalu kemudian apakah ada pasangan bakal calon lain yang akan mendaftar di KPU Banten Mahesa baik dapat informasikan hingga saat ini pihak KPU Banten melakukan proses pembukaan pendaftaran bagi bakal calon ada sekitar dua bakal calon pasangan yang pertama yang hari ini melakukan pendaftaran dari pasangan Airin Ade dan yang kedua pasangan Andrasoni dan Dibiati berarti dari hari ini akan sudah ada tadi yang mendaftar Airin Ade kemudian dari untuk besok siapa yang akan mendaftar Mahesa berdasarkan informasi dari pihak KPU pasangan Andrasoni dan Dibiati kemungkinan esok hari sekitar pukul 14.00 waktu di sebagian barat pukul 14.00 akan mendaftar ke KPU Banten baik baik Mahesa apabila kita ulas kembali soal pendaftaran tadi Airin Ade sudah melakukan pendaftaran lalu juga besok sudah mulai proses pemeriksaan kesehatan lalu selanjutnya apa tadi disampaikan oleh pihak KPU pihak KPU sendiri masih melakukan proses verifikasi data-data dan untuk keaslian bukti keaslian arvisrasi seperti ijazah dan lain-lain masih dilakukan proses pemeriksaan lebih detail baik berarti masih melakukan proses verifikasi data administrasi baik baik oke Mahesa kalau misalnya kita bisa gambarkan suasana terkini disana seperti apa baik dapat saya laporkan situasi terakhir hingga sore hari ini mungkin sejak pagi tadi pemirsa sejumlah masa pendukung perlawan baik dari pihak partai pengusung dan pendukung memadati memenuhi di sepanjang jalur masuk ke gerbang kantor KPU Banten dari pantauan yang saya lihat di lokasi ada sekitar masa ratusan yang terdiri dari beberapa kabupaten kota di Banten baik terima kasih banyak Mahesa Apriendi langsung dari KPU Banten selamat bertugas kembali baik pemirsa itu tadi suasana terkini dari KPU Banten dimana Airin Ade sudah selesai melakukan pendaftaran atau melakukan penyerahan kelengkapan berkas pendaftaran hari ini untuk berkontestasi di Pilgup Banten 2024 dan saat ini kita lihat bersama di layar kaca Anda di sebelah kiri Airin Ade akan menyampaikan konferensi pers usai melakukan pendaftaran di KPU Banten sementara itu di sebelah kanan layar kaca Anda Bobi Surya di KPU Sumut juga masih melakukan atau masih berada di KPU Sumatra Utara untuk melakukan pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran untuk berkontestasi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Utara ya pemirsa sambil menunggu audio dari KPU Banten disini Ayrin dan juga Ade pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten tengah melakukan konferensi pers usai melakukan pendaftaran di KPU Banten dan di sebelah kanan layar kaca Anda nampak ada Bobi Nasution yang masih menunggu terkait dengan pendaftaran di KPU Sumut disini juga nampak ada anggota komisioner KPU Betty Epsilon yang turut hadir dalam pendaftaran di KPU Assalamualaikum Mamau dari Elcinta mempertanyakan pasangan dengan Pak Ade ini sendiri adalah sudah direncanakan sebelumnya ataupun ini adalah alternatif terakhir telah terjadi gonjang ganji terima kasih ya dinamika politik itu hal yang biasa dan kontestasi kompetisi mari kita lakukan secara baik kita tunjukkan kepada masyarakat segala kekurangan dan kelebihan kita dan proses politik komunikasi politik terus kita jalin ya Pak Haji Ade baik oleh saya dan Pak Haji Ade salah langsung baik oleh karena saya dari Golkar tentu komunikasi oleh Ibu Haji Ratu didampingi karena Pak Haji Ade ini adalah ketua partai pastinya terus kita komunikasi dengan teman-teman partai pendukung yang lainnya juga sama sebelum ada keputusan MK pun juga dari teman-teman guru PBB dan juga yang lainnya bahkan gelora udah turun ke lapangan secara bersama-sama secara individu pribadi jadi ini bukan proses yang instan dan juga alternatif terakhir tapi bagaimana sebetulnya kan hubungan ini harus sangat baik baik dalam hal untuk kemistrinya baik dalam hal untuk pemenangannya strategi pemenangan untuk mengajak masyarakat nanti mayoritas datang ke TPS memilih kami berdua dan yang pasti tentu nanti pada saat kami sudah jadi gubernur dan wakil gubernur kami saling untuk mengisi karena beban tugas tanggung jawab kami adalah bagaimana kami menjalankan visi misi kami yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat janji-janji kampanye kami sehingga pengalaman saya pengalaman Pak Haji Ade sebagai wakil bupati di Lembak ya Pak Haji ya pengalaman saya sebagai wali kota di Tahara Selatan bahwa 5 tahun itu waktu yang singkat sehingga bagaimana kita harus membuat program prioritas pembangunan yang dalam rangka tentu bisa dirasakan kebermanfaatannya Pak Haji Ade berasal dari wilayah Selatan saya lama berinteraksi di wilayah Tangerang Raya mudah-mudahan menjadi kombinasi yang baik pada saat nanti kami membuat kebijakan-kebijakan pembangunan di Provinsi Banten sehingga Banten maju bersama ada lagi saya Devi mau nanya saya Devi dari Antara mau menanyakan selama 2 tahun menyentuh hati masyarakat dari Banten kira-kira nanti visi-visinya itu prioritasnya akan lebih kemana yang beruntung dari pasangan yang pasti dari saya berkeliling hampir 2 tahun mulai dari Tangerang Selatan sendiri tentunya 10 tahun saya merasakan betul bagaimana saya menginginkan Provinsi Banten itu hadir dan ada karena sebagai wilayah Tangerang Selatan dengan segala kelebihannya pasti ada kekurangannya dan kami sangat membutuhkan bantuan dan juga sentuhan dan perhatian dari Provinsi Banten baik juga di Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kabupaten Serang Kota Serang Cilegon Kabupaten Pandeglang dan juga tentunya Lebak maka akan membuat sekelah prioritasnya yang berbeda contoh misalnya khusus untuk wilayah Pandegang dan Lebak maka program prioritas yang utama adalah infrastruktur jalan poros desa karena saya berkeliling di sana saya melihat banyak hal yang tentunya harus kita perbaiki karena kalau kita mau berbicara ekonomi berbicara pendidikan kesehatan tetapi sepanjang infrastruktur jalan desanya masih belum maksimal itu pasti akan berat maka tentu kita akan memberikan bantuan secara program dengan mengikuti aturan ketentuan untuk perbaikan jalan poros desa sehingga Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak bisa melakukan program prioritas sesuai dengan visi misi masing-masing yaitu dalam hal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku nah khusus wilayah Kabupaten Serang saya bersyukur terima kasih Butatu dibanding dengan Kabupaten Kota Lain Alhamdulillah infrastruktur jalannya sudah sangat baik ini menjadi contoh sebetulnya kalau kita fokus menyusun program dan kegiatan bisa dilakukan tetapi ada beberapa hal yang harus kita bantu contoh dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya bidang pertaniannya dan juga hal yang lainnya pun juga dengan bidang-bidang Tangerang Raya pasti teman-teman sudah bilang oh iya pangsa lebih maju karena punya uang banyak Kabupaten Tangerang lebih maju Kota Tangerang lebih maju padahal sebetulnya juga persoalannya juga banyak maka oleh karena itu fokus kami di wilayah Tangerang Raya adalah mengurusi urusan aset pemerintah provinsi yang ada di wilayah Tangerang Raya nah kalau kita buat staging program prioritas pertama adalah pendidikan pendidikan khususnya SMA SMA kan tanggung jawab kita maka kita akan membangun sekolah baru menambah ruang kelas dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta dan juga tentunya program yang ketiga adalah beasiswa persiswa bagi anak-anak Banten yang bersekolah dimanapun di sekolah swasta asalkan putra-putri bapak ibu semuanya anak-anak Banten ini masuk ke dalam kartu keluarga kartu keluarga di kabupaten kota maka kita akan subsidi walaupun tidak besar kita akan subsidi beasiswa subsidi mau sekolah di sekolah mana saja nanti kita akan bikin skema secara aplikasi dan yang lainnya sehingga ada bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang memang terpaksa tidak bisa bersekolah karena memang kuota kelasnya ruang kelasnya apa namanya tidak menampung dan juga banyak akibat dari PPDB jonasih dan yang lainnya ini yang saya temukan di wilayah di lapangan dan juga tentu beasiswa bagi anak-anak yang punya prestasi butatus sebagai bupati bahkan sudah memberikan bantuan anak-anak banten yang sekolah di Untirta dimanapun yang punya prestasi kita akan berikan bantuan dan khususnya juga tentu bagi yang hafal Quran sesuai dengan apa yang pernah saya janjikan ya pada ya kita sudah sepakati kita akan beasiswa bagi hafiz Quran untuk sekolah di perguruan tinggi itu pendidikan dan beberapa infrastruktur yang lainnya tentu sarana perasaran dan yang lainnya dan yang pasti tentu konsep SMK ini pun juga harus link and match dengan dunia usaha karena salah satu yang menyebabkan angka pengangguran tinggi di banten setelah kami pelajari bersama berdasarkan data ini akibat dari sekolah kejuruan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan lapangan kerja ini PR tentunya dan ada balai latihan kerja contoh di wilayah Serpong yang merasa saya sebagai wali kota Tangsel hari ini belum termaksimalkan kita maksimalkan balai latihan kerja bila perlu kita bangun balai-balai latihan kerja kerjasama dengan dunia usaha dan juga transparansi terhadap penerimaan lapangan kerja karena fungsi pengawasan menyampaikan kepada saya bahwa fungsi pengawasan itu ada di gubernur dengan PPNS-nya maka kita akan terbuka transparan seperti saya melakukan reformasi pelayanan Duk Capil ke pendudukan catatan sipil sama hal juga dengan pembukaan lapangan kerja kesehatan kita lihat apakah BPJS bisa kita bantu atau kasarana-perasarananya karena tidak boleh juga tentu gubernur pemerintah provinsi bertentangan dengan kewenangan yang kita punya infrastruktur tentunya yang pasti kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan juga untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan juga reformasi birokrasi pun juga harus dilakukan bagaimana pemerintah hadir dan ada di tengah masyarakat dan banyak program yang lainnya entah kita bagi kita share aja visi-misi kita yang pasti tidak boleh bertetangan dengan RPJPD yang sudah disusun hari ini makanya tadi kenapa KPU minta kita tanda tangan untuk penyusunan visi dan misi bagi kami para pasangan calon bagaimana perasaannya akan komunikasikan koordinasikan dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November saya rala enggak bukan infrastruktur yang utama yang prioritas pendidikan kesehatan infrastruktur penciptaan lapangan kerjaan dan yang lainnya kita sesuaikan dengan kebutuhan karena bisa kita lihat kalau ada pernah datang enggak keadaan lebak dan pandegla disitu ada sekolah SMA bahkan kosong PR saya adalah bagaimana mendorong agar anak-anak tidak putus sekolah agar anak-anak bersemangat orang tuanya bersemangat untuk bisa masuk sekolah bahkan ada yang sebetulnya menarik saat saya kunjungan di satu desa kenapa enggak mau sekolah habis enggak ada uang jajan nah ini menjadi perhatian penting bagaimana program Pak Prabowo dengan program makan siang gratisnya maka nanti saya terpikirkan bagaimana kita punya kantin yang sehat bagaimana kita pemberdayaan terhadap para pelaku UKM UMKM sehingga program Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan program Terima kasih telah menonton